Halo, apa kabar sahabat UNER? Kita sudah belajar di rumah selama kurang lebih 2-3 minggu dan akan diperpanjang oleh pemerintah. Nah, gimana nih teman-teman belajar di rumahnya? Mulai bingung atau sudah mulai terbiasa? Nah, kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Bu Yuni Sari, selaku Ketua PIPS Universitas Erlangga. Halo, apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri bagaimana? Sehat-sehat juga? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah sehat selalu. Ibu, jadi PIPS sendiri ini sebenarnya bertujuan apa sih Ibu dibentuk oleh rektor ini? Jadi, kembali pada saat 2017, sebetulnya impiannya pada saat itu adalah bagaimana UNER, Universitas Erlangga, bisa memberikan keilmuan bagi para pakarnya baik kepada mahasiswa, rekan pakar UNER maupun di luar UNER. Jadi, untuk masyarakat luas, bagaimana keilmuan itu bisa tersebar luaskan bagi semuanya, education for all. Nah, untuk itu, salah satu cara yang perlu diambil adalah melakukan pembelajaran secara digital. Misalnya dengan e-learning maupun MOOC atau Massive Open Online Courses. Nah, oleh karena itu, PIPS dibentuk dengan salah satu fokus di bidang digital learning, pembelajaran digital yang mengangkat keilmuan, kepakaran dari dosen-dosen yang ada di Universitas Erlangga serta pusat-pusat keilmuan yang ada di UNER. Demikian. Bagaimana, apa ya, PIPS mempersiapkan hal ini Ibu dan bagaimana penyesuaiannya? Nah, kita identifikasi tiga hal yang menjadi tantangan dari PIPS. Nah, misalnya, di dalam pembelajaran e-learning ini, kita identifikasi tiga hal yang menjadi tantangan. Nomor satu adalah kultur, nomor dua adalah infrastruktur, nomor tiga adalah SDM. Jadi, tiga hal ini membuat kita ingin memfokuskan, kira-kira ke depannya kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan apa apabila kita ingin menjadikan digital learning ini menjadi fokus yang sangat besar bagi Universitas Erlangga. Nah, hal yang sudah dilakukan oleh PIPS, mengubah kultur itu tidak mudah. Itu yang sulit ya, Ibu, ya. Penyesuaian dan adaptasi itu yang sulit, ya. Luar biasa sulit. Apresiasi juga untuk tim e-learning, ya, Ibu, ya. Betul. Yang... Terima kasih. Ya, pastinya. Tetap memberikan informasi bagaimanapun caranya memberikan wadah teman-teman mahasiswa maupun dosen untuk tetap produktif dan tetap mendapatkan ilmu. Baik, terima kasih, sahabat UNER. Itu tadi percakapan saya bersama dengan Bu Yuni Sari selaku Ketua PIPS. Dan, teman-teman, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak terlebih dahulu, dan jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa!